Baca pres koalisi perubahan Anies Baswedan tampak semeringah usai PKS mendukung Cak Imin sebagai cawa pres dan tetap mempertahankan koalisi. Anies menyampaikan bahwa proses yang dilewati tak mudah dan butuh waktu yang cukup panjang. Dirinya bersyukur PKS tetap berada di koalisi perubahan dan mendukung pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 mendatang. Kita sampaikan kepada suhu rakyat bahwa koalisi perubahan ini bukan sekedar mentargetkan menang. Menang adalah babak awal yang kita emban adalah ingin Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih sejahtera, Indonesia yang melindungi setiap tumpah darahnya. Proses yang dijalani selama beberapa waktu ini bukanlah proses politik tanpa tujuan. Misi yang kita bawa adalah membuat Indonesia menjadi sebuah negeri yang menghadirkan rasa keadilan. Sebuah negeri yang memberikan rasa kesetaraan dan pemerintahan yang memberikan perlindungan kepada setiap tumpah darah Indonesia. Misi yang hendak dibawa adalah misi yang besar dan mulia. Itulah yang menjadi tugas amanat yang kita emban selama ini. Untuk menjalankan misi itu kita semua mengetahui ada proses yang harus dilewati. Menghadirkan rasa keadilan, menghadirkan kesetaraan, menghadirkan perlindungan adalah tentang kewenangan. Kewenangan yang digunakan untuk melaksanakan itu. Dan kewenangan ini diberikan oleh rakyat melalui proses pilpres, melalui proses pemilu. Dan inilah yang sekarang sedang kita lewati. Alhamdulillah partai Nasdem, partai keadilan sejahtera bersama dengan partai kebangkitan bangsa bergabung menjadi sebuah koalisi. Koalisi perubahan yang koalisi ini insyaallah akan mengemban misi melaksanakan yang tadi saya sampaikan. Proses yang dilewati, proses yang tidak singkat, tapi proses yang penuh dengan makna. Kita sampaikan kepada suhu rakyat bahwa koalisi perubahan ini bukan sekedar mentargetkan menang. Menang adalah babak awal, yang kita emban adalah ingin Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih sejahtera, Indonesia yang melindungi setiap tumpah darahnya. Itulah sebabnya proses politik kita kerjakan. Misi dilaksanakan melalui proses pemilu dan konsolidasi partai dilakukan untuk kita bisa menjalankan ini secara demokratis. Inilah proses yang kita lewati selama ini dan Alhamdulillah kita bersyukur bahwa koalisi perubahan ini makin solid, insyaallah makin kuat. Dan kami sampaikan kepada suhu rakyat bahwa koalisi ini mengusung misi yang insyaallah akan membawa perubahan kesejahteraan bagi suhu rakyat Indonesia. Kami, Hadis Baswedan dan Gus Muhayyiddin Iskandar mendapatkan amanat. Amanat yang besar, tapi insyaallah bukan amanat yang berat. Amanat ini besar karena punya konsekuensi pada perjalanan bangsa. Insyaallah dengan rida dari Allah, dengan dijalankan bersama dengan orang-orang baik, dengan cara yang baik, dengan tujuan yang baik, insyaallah amanat besar ini akan bisa ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Selamat menikmati.